Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan hari ini Kami bisa mengkaji kembali Kitab Safinatun Najah Karya Seh Salim Bin Sumer Al-Habdurami Asyafi'i Sebagaimana Telah Diketahui bersama Makna dari Kitab Safinatun Najah Yaitu Perahu keselamatan Atau perahu penyelamat Sesuai dengan namanya Semoga Dengan Mengkaji Kitab Safinatun Najah ini Allah Allah Betul-betul Akan menjadikan Kitab ini Sebagai Salah satu Kendaraan kita Dalam Perjalanan kita Untuk menuju Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam Perjalanan kita Dalam rangka Mencari Rida Allah Subhanahu wa ta'ala Juga Menjadi Alat Bagi kita Dalam Mengarungi Samudera Kehidupan yang Sangat luas ini Dengan harapan Kita Nantinya Menjadi Manusia yang Mulia Baik Mulia di dunia Lebih-lebih Mulia Di akhirat Amin Amin Ya Rabbul Alamin Baik Faslun Adapun ini Ialah Suatu Fasol Man Adapun Seseorang Atau Barang siapa Intakodo Ialah Batal Wudu'uhu Apa Wudunya Man Haruma Maka Haram Alehi Atas Man Arba'atu Asya'ah Apa Empat Beberapa Perkara Pada malam Hari ini Pembahasan Pertama Kita Akan Mengkaji Hal-hal Yang Diharamkan Bagi Seseorang Yang Berhadas Kecil Haram Disini Maksudnya Apabila Dikerjakan Mendapat Balasan Dosa Apabila Ditinggalkan Mendapat Pahala Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Bagi Seseorang Yang Berhadas Kecil Atau Berhadas Besar Ada Beberapa Hal Yang Dilarang Untuk Dilakukan Di antaranya Seperti Sholat Misalnya Karena Ketika Kita Dalam Kondisi Berhadas Kecil Atau Berhadas Besar Pada Dasarnya Pada Saat Itu Diri Kita Dalam Keadaan Najis Jadi Pada Saat Itu Diri Kita Dalam Keadaan Najis Meskipun Najis Itu Adalah Najis Maknawi Sehingga Karena Lahiriah Kita Jasmania Kita Ini Dalam Keadaan Najis Najis Maknawi Maka Syariat Melarang Beberapa Hal Untuk Di Syariat Melarang Beberapa Hal Agar Tidak Dilakukan Oleh Kita Karena Memang Dalam Islam Ada Beberapa Hal Yang Disucikan Yang Dimuliakan Sehingga Kita Dituntut Untuk Memuliakan Hal-hal Yang Dimuliakan Dan Disucikan Oleh Allah Tersebut Di antara Cara Kita Dalam Memuliakan Hal-hal Yang dimuliakan Oleh Allah Itu Adalah Dengan Cara Bersesuci Dimen Menyucikan Diri Dari Hadas Kecil Ataupun Hadas Besar Banyak Sekali Misalnya Seperti Seperti Objek Suci Seperti Masjid Misalnya Tempat Tempat Yang disucikan Seperti Masjid Kemudian Yang dimuliakan Juga Ada Waktu Suci Seperti Bulan Ramadan Kemudian Pada Waktu Turunnya Laylatul Qadar Jadi Banyak Sekali Hal-hal Yang Disucikan Dalam Islam Kemudian Ada Perbuatan Perbuatan Yang Harus Dilaksanakan Pada Dalam Keadaan Suci Seperti Sholat Misalnya Kemudian Ada Manusia Yang disucikan Manusia Yang Dimuliakan Seperti Para Nabi Para Awliya Para Solihim Juga Ada Kitab Yang disucikan Seperti Al-Quran Sehingga Hal-hal Yang Dimuliakan Oleh Allah Ini Kita Tidak Boleh Sembarangan Kita Dilarang Merendahkan Apalagi Menghina Kepada Hal-hal Yang Disucikan Dalam Islam Sehingga Untuk Menyentuh Pun Untuk Masjid Ada Etikanya Diantaranya Harus Suci Jadi Ada Empat Hal Yang Diharamkan Bagi Seseorang Yang Berhadas Kecil Atau Yang Batal Wududnya As-sholatu Yang Pertama Sholat Jadi Yang Diharamkan Yang Pertama Bagi Seseorang Yang Berhadas Kecil Yang Pertama Adalah Sholat Jadi Bagi Yang Berhadas Kecil Maka Tidak Diperkenakan Melaksanakan Sholat Baik itu Sholat Fardu Maupun Sholat Sunnah Termasuk Juga Yang Seumpama Sholat Ini Seperti Khutbah Jum'at Misalnya Itu Harus Memiliki Wudhu Atau Tidak Berhadas Kecil Kemudian Sujud Pilawah Kemudian Sujud Syukur Itu Dilarang Bagi Orang Yang Sedang Berhadas Watta Wafu Dan Tawaf Tawaf Itu Mengelilingi Ka'bah Ka'bah Sebanyak Tujuh Kali Tawaf Itu Mengelilingi Ka'bah Sebanyak Tujuh Kali Berlawanan Dengan Arah Jarum Jam Baik Tawaf Sunnah Maupun Tawaf Wajib Tawaf Ifadah Tawaf Kutum Semua Macam Tawaf Itu Diharapkan Dalam Keadaan Berhadas Kecil Pemasul Mushafi Dan Menyentuh Mushaf Yang ketiga Menyentuh Mushaf Yang termasuk Dalam kategori Menyentuh Itu juga Memegang Menyentuhnya Pun Itu Tidak Hanya Dengan Tangan Saja Yang diharamkan Tapi Juga Menyentuh Dengan Anggota Badan Anggota Badan Yang lain Tidak Hanya Menyentuh Dengan Tangan Yang diharamkan Tapi Dengan Anggota Tubuh Yang lain Itu juga Diharamkan Jadi Menyentuh Mushaf Jadi Mushaf Itu Ya Secara Khusus Al-Quran Yang sudah Berbentuk Seperti Buku Itu Mushaf Sehingga Ketika Kita Menyentuh Mushaf Tersebut Padahal Kita Tidak Tidak Memiliki Wudhu Atau Berhadap Kecil Maka Haram Hukumnya Karena Al-Quran Ini adalah Atau Mushaf Ini sesuatu Yang disucikan Oleh Allah Sesuatu Yang disucikan Yang dimuliakan Maka Menyentuhnya Pun Kita Juga harus Dalam Keadaan Suci Dalam Rangka Memuliakan Dan Mengagungkan Sesuatu Yang diagungkan Oleh Allah Seperti Al-Quran Jadi Tidak Boleh Main-main Dengan Al-Quran Karena Al-Quran Disucikan Oleh Allah Solat Juga Seperti itu Tawak Perbuatan Suci Hingga Juga Harus Dilakukan Dalam Keadaan Suci Jadi Menyentuh Al-Quran Baik Menggunakan Alas Ataupun Tidak Betapa pun Kita memakai Sapu tangan Misalnya Tidak Boleh Menyentuh Al-Quran Tidak Boleh Menyentuh Al-Quran Atau Pakai Baju Kita Misalnya Baju Kita Menempel Al-Quran Itu juga Tidak Diperbolehkan Termasuk Juga Yang Yang Disamakan Dengan Musyab Itu Ya Segala Sesuatu Yang Bertuliskan Al-Quran Jadi Segala Sesuatu Yang Bertuliskan Al-Quran Dimana Awal Tujuan Penulisan Tersebut Jadi Awal Penulisan Al-Quran Tersebut Diniatkan Untuk Dibaca Dan Untuk Belajar Jadi Misalnya Kita Menulis Salah Salah Satu Ayat Dalam Sebuah Kertas Misalnya Dalam Sebuah Kertas Misalnya Lafad Bismillahirrahmanirrahim Atau Misalnya Misalnya Lagi Alif Lami Belikal Kitabula Raya Bafi Misalnya Di Bung Kita Kita Menulisnya Itu Dengan Tujuan Untuk Belajar Atau Untuk Dibaca Maka Menyentuh Kertas Itu Karena Kita Menulis Dalam Kertas Itu Hukumnya Haram Atau Menulis Di Tidak Pada Kertas Ya Sekarang Mungkin Quran Kebanyakan Ditulis Di Kertas Karena Kertas Sudah Sangat Banyak Sekali Kalau Kita Mengingat Zaman Rasulullah Al-Quran Itu Tidak Hanya Dikertas Ditulis Di Kulit Kulit Di Pelepah Rumah Dan Seterusnya Jadi Apapun Benda Apapun Yang Ditulis Al-Quran Dengan Tujuan Untuk Dibaca Dan Untuk Belajar Dibirosa Maka Menyentuhnya Itu Haram Jadi Seperti Itu Oleh Karena Itu Bagi guru-guru Agama Misalnya Ketika Menulis Al-Quran Di Salah satu Ayat Al-Quran Di Papan tulis Ketika sedang Mengajar Misalnya Yang Digunakan Untuk Mengajar Muridnya Ya Lebih Baik Memiliki Wudu Untuk Keluar Dari Hilaf Al-Quruj Minal Hilaf Dan Mustahab Lebih Baik Khususnya Bagi guru-guru Agama Yang Mengajar Menulis Ayat Al-Quran Di Papan Tulis Misalnya Lebih Baik Memiliki Wudu Karena Menulis Untuk Tujuan Belajar Menghapusnya Menyentuhnya Menyentuh Ayat Menyentuh Papan Tulisnya Menjadi Haram Nantinya Sebelum Tulisan Itu Dihapus Oleh Karena Itu Keluar Dari Hilaf Lebih Baik Bagi Guru-guru Agama Wabil Khususnya Ketika Mengajar Misalnya Lebih Baik Mengajar Agama Lebih Baik Memiliki Wudu Jadi Tidak Berhadas Baik Hadas Kecil Maupun Hadas Besar Juga Yang Termasuk Yang Dimasukkan Yang Termasuk Dalam Kategori Al-Quran Itu Adalah Sampulnya Sampul Al-Quran Jadi Kulit Al-Quran Itu Juga Termasuk Apa Termasuk Disamakan Dengan Al-Quran Artinya Haram Kita Menyentuhnya Jadi Sampulnya Itu Kemudian Juga Kantongnya Misalnya Al-Quran Itu Musyabnya Dimasukkan Dalam kantong Menyentuh Kantongnya Itu Juga Haram Bagi Orang Yang Berhadas Atau Kotaknya Seperti Misalnya Al-Quran Yang 30 Jus Tapi Dibuat Perjus Itu Kan ada Kotaknya Ada Tempatnya Itu Yang Menyentuh Kotak Al-Quran Itu Haram Kecuali Kotaknya Luas Koper Misalnya Koper Isinya Bukan Hanya Al-Quran Ada Baju Ada Bukan Hanya Al-Quran Misalnya Misalnya Diisi Buku-buku Yang Lain Misalnya Kita Menyentuh Koper Itu Tidak Berniat Menyentuh Al-Quran Tapi Menyentuh Koper Itu Tidak Apa-apa Karena Bercampur Karena Kotaknya Itu Besar Tapi Kalau kotak Khusus Al-Quran Tidak Diperbolehkan Juga Juga Misalnya Meja Seperti Meja Yang Saya Pakai Ini Misalnya Meja Atau Ketika Tadarus Biasanya Pada Bulan Ramadhan Ada Tempat Khusus Al-Quran Meja Al-Quran Kecil Jadi Ketika Ada Al-Quran Di Meja Tersebut Maka Haram Kita Menyentuh Menyentuh Mejanya Meja Al-Quran Kalau Menyentuh Al-Quran Sudah Saya Jelaskan Haram Menyentuh Mejanya Jadi Menyentuh Mejanya Kecuali Juga Misalnya Ditaruh Di Dalam Lemari Misalnya Kalau Di Dalam Lemari Lemari Besar Misalnya Di Lemari Itu Bukan Hanya Al-Quran Saja Bermacam Macam Jadi Menyentuh Lemari Tidak Apa Karena Lemarinya Besar Kemudian Di Dalamnya Bukan Hanya Al-Quran Saja Jadi Seperti Itu Hukum Menyentuh Mushaf Jadi Kita Harus Betul Memuliakan Dalam Islam Itu Ada Hal 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 Yang Memang Harus Kita Muliakan Memuliakan Karena Allah Memuliakan Karena Allah Al-Quran Wahamluhu Dan Membawa Al-Quran Jadi Kalau Membawa Al-Quran Itu Haram Bagi Orang Yang Berhadas Yang Berhadas Kecil Itu Haram Membawa Al-Quran Ditaruh Di Dalam Tas Kecuali Membawa Al-Quran Itu Dicampur Dengan Benda Benda Yang Lain Meskipun Itu Hanya Jarum Misalnya Jadi Al-Quran Ditaruh Dalam Tas Kita Di Tas Kita Itu Hanya Hanya Dua Isinya Satu Al-Quran Satunya Lagi Jarum Satunya Pulpen Misalnya Jadi Seperti Itu Tidak Apa-apa Membawa Al-Quran Tapi Dengan Niat Membawa Barang Bukan Membawa Al-Quran Atau Minimal Niat Membawa Al-Quran Sekaligus Membawa Barang Atau Agar Lebih hati-hati Niat Membawa Barang Saja Jadi Ketika Seperti Itu Tidak Tidak Apa-apa Jadi Mengapa Membawa Al-Quran Itu Haram Karena Ini Dikiaskan Secara Aulawi Jadi Kias Aulawi Dengan Menyentuh Dalam Al-Quran Dalam Surat Apa Surat Al-Wakiyah Bismillahirrahmanirrahim Layam Masuhu Ilal Mutahharun Jadi Kalau Menyentuh Saja Tidak Diperpulihkan Apalagi Membawa Jadi Seperti Itu Jadi Makhum Wafakuh Lebih Dilarang Membawa Ketimbang Menyentuh Seperti Itu Sehingga Membawa Al-Quran Itu Juga Diharamkan Membawa Al-Quran Kecuali Dicampur Dengan Barang Yang Lain Niat Kita Membawa Barang Bukan Membawa Al-Quran Lain halnya Dengan Siapa Yang Menyentuh Kalau Anak Kecil Anak Kecil Yang Sudah Tam Misalnya Kalau Tujuannya Untuk Belajar Belajar Al-Quran Atau Membaca Al-Quran Anak Yang Masih Yang Sudah Tam Meskipun Tidak Punya Wudu Tidak Apa Apa Kalau Niatnya Untuk Belajar Al-Quran Jadi Seperti itu Untuk Anak Anak Yang Masih Belum Balik Yang Masih Tam Tidak 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 Sikap Sikap Respon Kita Respon Terhadap Al-Quran Itu Harus Lebih Memuliakan Karena Al-Quran Itu Dimuliakan Oleh Allah Sehingga Menghina Al-Quran Itu Bisa Merusak Iman Kita Begitu Oleh Karena Itu Berkaitan Dengan Al-Quran Berkaitan Dengan Al-Quran Harus Hati-hati Misalnya Cara Menaruhnya Ditaruh Di bagian Atas Misalnya Ditaruh Di bagian Atas Di bagian Atas Misalnya Dikumpulkan Ditumpukan Buku Ditaruh Di bagian Atas Tapi Kalau Ditaruh Tumpukan Buku Yang Baling Bawah Itu Tidak Boleh Jadi Harus Hati-hati Terhadap Al-Quran Ini Karena Ini Firman Allah Jadi Tidak Boleh Main-main Dengan Al-Quran Jadi Mulia Al-Quran Sehingga Ketika kita Najis Tidak Boleh Menyentuh Al-Quran Walaupun Ada pendapat Yang Dalam Buya Tidak Kalau Misalnya Seperti Seorang guru Yang Berniat Untuk Mengajarkan Al-Quran Atau Niat Mengajarkan Al-Quran Kepada Murid-muridnya Atau Belajar Al-Quran Itu Ada yang Mengatakan Boleh Atau Jadi Ada yang Mengatakan Boleh Jadi Seperti itu Menyentuh Dan membawa Al-Quran Tapi Hati kita Harus Dijaga Karena Tujuannya Itu Sebenarnya Mengagumkan Al-Quran Mengagumkan Al-Quran Lebih baik Kita Memiliki Wudu Katanya Tidak Berhadas Dalam Keadaan Menyentuh Atau Memegang Atau Membawa Al-Quran Atau Menulis Al-Quran Kalau Menulis Ayat-ayat Al-Quran Kalau Asalkan Al-Quran Tidak Dipegang Kemudian Menulisnya Kita Dengan Penal Misalnya Tidak Menyentuh Tangan Kita Tidak Menyentuh Tulisannya Itu Tidak Apa-apa Tidak Tapi Kalau Tangan Kita Menyentuh Yang Kita Tulis Maka Itu Haram Jadi Menulis Al-Quran Tapi Tidak Menyentuh Kertasnya Dan Tidak Menyentuh Surat Yang Kita Tulis Kemudian Masalah Tafsir Kadang Banyak Tafsir Tafsir Al-Quran Tafsir Al-Quran Itu Dilihat Dulu Ini Ada Hilafiyah Dalam Pandangan Ulama Shafi'iyah Di Shafi'iyah Itu ada Hilafiyah Yang Saya Ambil Kalau Lebih Banyak Lebih Banyak Tafsirnya Tidak Apa-apa Tapi Kalau Lebih Banyak Al-Quran Maka Tidak Diperbolehkan Kalau Seperti Tafsir Sehingga Menyentuh Dan Membawa Tafsir Yang Lebih Banyak Kurannya Haram Lebih Banyak Kurannya Haram Membawanya Menyentuhnya Kalau Lebih Banyak Tafsirnya Tidak Haram Walaupun Membawanya Tidak Haram Walaupun Jangan Menyentuh Ayat Al-Qurannya Begitu Kemudian Buku-buku Agama Misalnya Fikih Tauhid Ahlak Banyak Sekali Biasanya Di dalamnya Banyak Ayat Al-Quran Yang dijadikan Hujah Misalnya Dalam Pembahasan Fikih Ataupun Tauhid Pembahasan Ahlak Banyak Ayat Al-Quran Ketika Ayat Al-Quran Kita Pikir Seperti Menurut Para Ahli Fikih Al-Fikih Itu Tidak Apa-apa Kita Membawa Buku-buku Yang Seperti Itu Ya Cuma Lebih Afdolnya Jadi Betapa Boleh Lebih Afdolnya Ketika Kita Menyentuh Al-Quran Akan Membawa Al-Quran Akan Membawa Kitab Tafsir Akan Membawa Buku-buku Yang Di dalamnya Banyak Tulisan Al-Quran Al-langkah Lebih Baiknya Kita Berwutuk Al-langkah Lebih Kita Merangkah Penghormatan Terhadap Al-Quran Sekaligus Penghormatan Terhadap Ilmu Jadi Seperti itu Sehingga Keberkahannya Itu Akan Tampak Nantinya Jadi Jadi Bagi Seseorang Yang Berhadas Kecil Itu Haram Melaksanakan Sholat Baik Sholat Fardu Maupun Sholat Sunnah Futbah Jumat Kemudian Sujud Syukur Sujud Tilawah Kemudian Tawaf Tawaf Sunnah Maupun Tawaf Wajib Kemudian Menyentuh Mushaf Kemudian Memegang Mushaf Kemudian Memegang Mushaf Dan Membawa Mushaf Itu Diharamkan Karena Mushaf Itu adalah Sesuatu Yang mulia Maka Selayatnya Kita Memuliakan Kemudian Sholat Juga Perbuatan Yang mulia Selayatnya Kita Juga Memuliakan Tawaf Juga Seperti Itu Disamping Ada Berita Dari Allah Jadi Seperti Itu Jadi Salah satu Bentuk Penghormatan Kita Kepada Hal-hal Yang Disucikan Dari Allah Dan Diberintahkan Untuk Memuliakan Itu Adalah Kita Menyucikan Diri Kita Secara Lahiri Dengan Butuh Jadi Kita Itu Bisa Mudah Menyucikan Diri Itu Mudah Saya Sekarang Dalam Keadaan Suci Tapi Bukan Suci Suci dari Dosa Bukan Suci dari Hadas Kecil Dan Hadas Besar Jadi Orang Suci Itu Mudah Kalau Suci dari Hadas Kecil Dan Hadas Besar Tapi Kalau Suci dari Dosa Secara Secara Batininya Yang Agak Sulit Sehingga Dalam Al-Quran Fala Tuzaku Ambu Saku Buah Lam Iman It Tak Itu Jangan Menyucikan Diri Menyucikan Dalam Masalah Batininya Jiwa Itu Dalam Ilmu Tasawuf Tapi Dalam Fikih Menyucikan Diri Itu Mudah Cukup Mudu Atau Mandi Besar Sudah Bisa Suci Tapi Suci dari Hadas Kecil Dan Hadas Besar Wayah Rumuh Dan Harap Alal Junubi Atas Orang Yang Junub Orang Junub Junub Itu Keluar Mani Melakukan Hal Seperti Memasukkan Hasafah Ke Farji Misalnya Kemudian Keluar Mani Misalnya Keluar Mani Itu Junub Junub Itu Mana Asalnya Bisa Bermakna Seseorang Keluar Mani Atau Junub Itu Bisa Bermakna Jauh Artinya Apa Orang Yang Junub Itu Akan Dijauhkan Dari Hal Hal Yang Bisa Mendatangkan Rahmat Oleh Karena Itu Ketika Kita Junub Atau Berhadas Selayaknya Kita Bersegera Untuk Bersesuti Karena Orang Yang Berhadas Apakah Hadas Kecil Ataupun Hadas Besar Orang Orang Yang Seperti Itu Dijauhkan Dari Hal Yang Bisa Mendatangkan Rahmat Seperti Baca Al-Quran Kan Bisa Mendatangkan Rahmat Tapi Tidak Diperbolehkan Ketika Junub Seperti Itu Seperti Solat Ini Kan Bisa Mendatangkan Pahala Bisa Mendatangkan Rahmat Allah Tapi Kita Dilarang Ketika Junub Jadi Seperti Itu Citatu Asyaah Apa 6 Beberapa Perkara Jadi Kalau Bagi Orang Yang Berhadas Kecil Itu Diharamkan 4 Perkara Bagi Orang Yang Junub Kita Diharamkan 6 Perkara As Solat Yang Pertama Solat Jadi Solat Ini Haram Bagi Orang Yang Junub Bagi Orang Yang Junub Itu Hukumnya Haram Melaksanakan Solat Karena Ada Dalam Solat Satu Hadis Jadi Allah Tidak Akan Menerima Solat Salah Seorang Kamu Saat Berhad Sehingga Ya Berbutuh Itu Dalil Dalam Larangan Solat Bagi Orang Beratas Besar Jika Kamu Junub Maka Bersucilah Artinya Mandi Karena Sebelum Ayat Ayat Ila Akhiri Al-Ayah Wain Kuntum Junuban Fatto Haruh Tiga Tiga Sehingga Solat Itu Haram Bagi Orang Baik Solat Sunnah Maupun Solat Wajib Sebagaimana Penjelasan Sebelumnya Wattawafu Dan Tawaf Baik Tawaf Sunnah Maupun Tawaf Wajib Pemasul Mushafi Dan Menyentuh Mushaf Jadi Menyentuh Mushaf Itu Haram Bagi Orang Yang Junub Bagi Seseorang Yang Berhadas Kecil Itu Haram Bagi Orang Yang Junub Lebih Lebih Karena Junub Itu Lebih Lebih Banyak Hal Hal Yang Diharam Sehingga Najis Lebih Besar Dalam Diri Kita Jadi Najis Maknawin Lebih Besar Sehingga Lebih Banyak Hal Hal Yang Ditarang Sebenarnya Junub Ini Ada Yang Mengatakan Hadas Mutawas Sid Ada Yang Membagi Hadas Itu Menjadi Dua Ada Hadas Kecil Ada Hadas Besar Hadas Kecil Tidak Punya Wudhu Hadas Besar Yang Junub Dan Haid Yifas Tapi Ada Juga Membagi Tiga Hadas Kecil Hadis Asgur Yang Tidak Punya Wudhu Kemudian Hadas Besar Itu Hadas Mutawasid Itu Yang Apa Yang Junub Yang Junub Kemudian Hadis Akbar Haid Dan Nifas Ada yang Membagi Seperti itu Tapi Yang Yang Lebih Mudah Ada Hadas Kecil Ada Hadas Besar Wattawafu Dan Tawaf Wa Masul Mushafi Dan Menyentuh Mushaf Menyentuh Mushaf Itu Juga Diharamkan Bagi Orang Yang Junub Karena Al-Quran Itu Mulia Menyentuh Mushaf Termasuk Juga Sampul Menyentuh Pake Lidi Misalnya Atau Menyentuh Pake Full Point Tidak Boleh Begitu Dalam Shafi Ya Waham Luhu Dan Membawa Mushaf Kecuali Dengan Niat Membawa Barang Yang Lain Artinya Dicampur Dengan Barang Barang Yang Lain Sebagaimana Penjelasan Sebelumnya Kemudian Wal-Lubtu Dan Berdiam Film mahjidi Di mahjid Jadi Termasuk Tempat Yang Dicucikan Ini mahjid Mahjid itu Baitullah Rumah Untuk Beribadah Kepada Allah Jadi Mahjid itu Rumah Ibadah Yang secara Khusus Digunakan Untuk Beribadah Kepada Allah Khususnya Sholat Maktubah Dan Sholat Jum'at Itu Mahjid Jadi Mahjid itu Adalah Sesuatu Yang Dicucikan Sehingga Kita Harus Sesuatu Yang Disucikan Sesuatu Yang Dimuliakan Oleh Allah Sehingga Kita Harus Memuliakan Mahjid Sehingga Dalam Keadaan Diri Kita Berhadas Berhadas Besar Maka Kita Dilarang Kita Dilarang Masuk Kedalam Mahjid Karena Mahjid itu Sesuatu Yang Suci Tidak Boleh Main-main Dengan Mahjid Sehingga Jangan Haram Kita Menghina Mahjid Jadi Baik Menghina Dengan Perkataan Atau Dengan Perbuatan Kalau Dengan Perbuatan Jadi Tidak Boleh Main-main Dengan Mahjid Dengan Sholat Tawaf Itu Perbuatan Suci Tindakan Suci Kemudian Kalau Mushaf Itu Kitab Suci Kemudian Mahjid Tempat Suci Jadi Tidak Boleh Sembarangan Jadi Bagi Orang Yang Junuk Haram Jadi Haram Berada Di Dalam Di Dalam Mahjid Tapi Kalau Hanya Murur Lewat Saja Artinya Misalnya Di Mahjid Itu Ada Dua Pintu Misalnya Ada Dua Pintu Jadi Kita Hanya Lewat Saja Tanpa Berhenti Di Dalam Itu Tidak Haram Kalau Hanya Lewat Saja Misalnya Untuk Agar Lebih Cepat Misalnya Sampai Kepada Tempat Tujuan Misalnya Seperti Di Kompleks Pesantren Misalnya Itu kan Di Tengah Ada Masjid Di Bagian Belakangnya Ada Asrama Di Bagian Depannya Ada Asrama Biasanya Santri Itu Ketika Akan Lewat Itu Biasanya Melalui Masjid Tapi Kalau Hanya Lewat Saja Tidak Apa Tapi Kalau Mundar Mandir Di Dalam Masjid Dalam Keadaan Junuk Itu Tidak Tidak Diperbolehkan Jadi Seperti Itu Jadi Larangan Berdiam Dalam Masjid Ini Bagi Orang Junuk Kecuali Nabi Kalau Nabi Tidak Apa-apa Diam Dalam Masjid Kenapa Karena Nabi Itu Termasuk Manusia Suci Manusia Yang Disucikan Juga Manusia Yang Dimuliakan Juga Dan Lebih Mulia Nabi Ketimbang Masjid Sehingga Ya Sama Dengan Apa Namanya Ya Di Di perkantoran Kan Masing-masing Pejabat Itu kan Punya Bangku Misalnya Jadi Kalau Bangkunya Kalau Bangku VIP Kan Tidak Boleh Diduduki Oleh Orang Yang Undangan Biasa Tapi Kalau Undangan Apa Namanya Kalau Undangan Tapi Kalau Yang VIP Ya Undangan VIP Duduk Di Bangku Undangan Biasa Kan Tidak Apa Apa Itu Tampilnya Jadi Diam Di Masjid Tapi Kalau Cuma Murur Ya Itu Tidak Apa Karena Dalam Al-Quran Kan La Taqrabus Solata Wa Antum Sukaro Hatta Ta' Langum Matakulun Walajunuban Illa Abiri Sabilin Hatta Tata Silu Itu Yang Dijadikan Hujjah Salah Satunya Oleh Madhab Shafi Ya Karena Masjid Itu Suatu Yang Suci Maka Kita Masjid Pun Juga Harus Dalam Keadaan Suci Dari Junub Seperti Itu Wakiro Atul Quran Dan Membaca Al-Quran Jadi Bagi Orang Yang Junub Itu Haram Jadi Haram Membaca Al-Quran Jadi Membaca Al-Quran Itu Haram Bagi Orang Yang Sedang Junub Kenapa Haram Ya Karena Ada Larangan Al-Quran Itu Sesuatu Yang Suci Al-Quran Itu Sesuatu Yang Suci Sehingga Kalau Dalam Diri Kita Berhadap Besar Atau Junub Maka Haram Membaca Al-Quran Jadi Membaca Al-Quran Kecuali Membaca Al-Quran Itu Dengan Niat Zikir Misalnya Dengan Niat Zikir Dengan Niat Zikir Atau Dengan Niat Apa Niat Berdoa Itu Tidak Apa-apa Ketika Seperti Itu Jadi Niat Berdikir Itu Tidak Apa-apa Jadi Niat Misalnya Baca Bismillahirrahmanirrahim Tapi Tidak Berniat Membaca Al-Quran Tapi Niat Zikir Ketika Ada Musibah Misalnya Baca Innalillahi Wa innal Ilai Raja Tapi Niat Zikir Ketika Dapat Nikmat Misalnya Alhamdulillah Misalnya Itu kan Ada juga Dalam Al-Quran Alhamdulillah Jadi Ketika Niat Zikir Itu Tidak Apa-apa Jadi Jadi Tapi Bagaimana Kemudian Kalau Misalnya Hufat Misalnya Orang Yang Menghafal Al-Quran Atau Hufat Al-Quran Untuk Menaklir Jadi Bagi Para Hufat Seperti Itu Ya Dalam Keadaan Apa Junub Ya Dibaca Dalam Hati Saja Dibaca Dalam Hati Saja Jadi Dibaca Dalam Hati Saja Kalau Dalam Yang Disebut Membaca Al-Quran Itu Membaca Dengan Mulut Kalau Dengan Hati Itu Tidak Masuk Kriteria Diharamkan Disini Jadi Yang Dimasuk Membaca Al-Quran Itu Kalau Membaca Dengan Mulut Kita Jadi Membaca Dengan Mulut Kita Membaca Dengan Mulut Kita Sekiranya Suaranya Itu Terdengar Oleh Kita Sendiri Itu Yang Haram Apalagi Sampai Terdengar Oleh Orang Yang Berada Baharam Jadi Yang Dimasuk Membaca Itu Dengan Mulut Tapi Kalau Membacanya Itu Hanya Menggerakkan Tidak Tapi Tidak Terdengar Oleh Kita Sendiri Yang Membaca Misalnya Cuma Apa Kalau Bahasa Jawanya Itu Bik Ke Bik Hanya Apa Istilahnya Menggerakkan Mulut Saja Cuma Tidak Terdengar Suara Diri Kita Sendiri Pun Tidak Mendengar Suara Itu Ketika Seperti Itu Tidak Apa Karena Itu Tidak Disebut Dengan 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 Membaca Jadi Seperti Itu Membaca Al-Quran Itu Kalau Dalam Madhab Shafi'iyah Karena Salah Satunya Untuk Dalam Rangka Memuliakan Al-Quran Dalam Rangka Mengagumkan Al-Quran Al-Quran Itu Kalam Suci Firman Suci Tidak Selayak Selayaknya Kita Kemudian Dalam Keadaan Najis Ya Boleh Karena Itu Kita Membacanya Dalam Keadaan Suci Jadi Seperti Itu Ya Sebenarnya Ini Menjadi Masalah Bagi Orang Orang Yang Betul Betul Sering Membaca Al-Quran Yang Sering Masjid Ini Menjadi Masalah Hal-hal Yang Dilarangin Ketika Dalam Keadaan Junuk Dalam Menjadi Masalah Tapi Mungkin Bagi Yang Jarang Ke Masjid Misalnya Jarang Ke Masjid Dan Jarang Baca Quran Ini Ya Kalau Memang Jarang Kan Jangan Menyentuh Jangan Baca Menyentuh Tidak Kan Gitu Yang Jarang Ke Masjid Jadi Ini Akan Banyak Berpengaruh Bagi Orang Yang Memang Ahli Kem Masjid Ya Mempengaruhi Dirinya Jadi Susah Karena Itu Ketika Berhadas Secepatnya Kita Menyucikan Diri Kita Dengan Cara Berudu Seperti Itu Kemudian Wayah Rumuh Dan Haram Bilhaidi Ya Banyak Baksababia Sebab Haid Asratu Asya'a Apa Sepuluh Beberapa Perkara Jadi Ini Khusus Bagi Perempuan Khusus Bagi Perempuan Jadi Haram Bagi Perempuan Haid Sekaligus Perempuan Ini Sepuluh Perkara Pertama As-Solatu Yang Pertama Ialah Sholat Jadi Sholat Itu Haram Sholat Itu Haram Wat Tawafu Dan Tawaf 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 Kudu Misalnya Atau Tawaf Ifatoh Sama Saja Haram Masul Mushafi Dan Menyentuh Mushaf Jadi Bagi Perempuan Itu Haram Menyentuh Mushaf Jadi Menyentuh Mushaf Itu Haram Walaupun Ada pendapat Menyentuhkan Boleh Ketika Dalam Keadaan Mengajar Atau Belajar Jadi Haram Tapi Kalau kita Ingin Berhati-hati Dalam Langkah Memuliakan Al-Quran Lebih baik Lebih baik Duduk Dulu Waham Luhu Dan Membawa Al-Quran Itu Juga Haram Waham Luhu Dan Berdiam Film Masjid Di Masjid Jadi Bagi Orang Hak Itu Atau Nifas Haram Berdiam Di Masjid Jadi Haram Berdiam Di Masjid Itu Tidak Boleh Berdiam Di Masjid Kalau Hanya Lewat Kalau Hanya Lewat Dengan Catatan Tidak Akut Tidak Khawatir Najis Itu Mengodori Masjid Tidak Khawatir Jatuh Tidak Apa-apa Kalau Hanya Lewat Jadi Lewat Itu Hanya Melintas Tidak Mundar Mandir Kalau Mundar Mandir Tidak Boleh Karena Masjid Itu Sekali Lagi Adalah Hal Yang Disucikan Oleh Allah Jadi Kita Menghormati Masjid Memuliakan Masjid Memuliakan Al-Quran Bukan Berarti Mengkultus Memuliakan Nabi Bukan Mengkultus Tapi Memuliakan Menjalankan Perintah Allah Jadi Bersih Karena Hanya Allah Yang Berhati Kultus Dituhankan Wakira Al-Quran Dan Membaca Al-Quran Jadi Bagi Orang Ha'id Atau Nifas Itu Haram Membaca Al-Quran Sebagai Penjelasan Barusan Kalau Hanya Menggerakkan Mulut Tapi Tidak Mengeluarkan Suara Artinya Diri Kita Yang Membaca Itu Misalnya Perempuan Yang Membaca Itu Tidak Dengar Dengan Suaranya Sendiri Tapi Lidah Mulut Bergelak Itu Tidak Tidak Apa Atau Bersuara Tidak Boleh Kecuali Membolehkan Mendengarkan Orang Baca Al-Quran Kemudian Bacanya Salah Kita Membetulkan Itu Boleh Seperti Itu Kemudian Puasa Dan Puasa Puasa Itu Haram Bagi Perempuan Ha'id Dan Nifas Kalau Puasa Cuma Puasa Wajib Dikodok Kalau Apa Kalau Solat Tidak Wajib Dikodok Kalau Solat Jadi Puasa Itu Perbuatan Suci Jadi Bagi Orang Yang Ha'id Karena Ha'id Ini Hadasnya Lebih Kuat Hadasnya Lebih Besar Ketimbang Dari Junuk Kalau Junuk Masih Boleh Puasa Tapi Kalau Ha'id Itu Tidak Diperbolehkan Waktolaku Dan Tolak Jadi Tolak Itu Juga Dilarang Bagi Perempuan Yang Sedang Ha'id Jadi Hukumnya Itu Haram Fitnah Kita Itu Seorang Laki-laki Mentalak Istrinya Dalam Keadaan Ha'id Jadi Menalak Istrinya Dalam Keadaan Ha'id Itu Haram Meskipun Tolaknya Tetap Sah Jadi Tolaknya Tetap Sah Tapi Haram Jadi Boleh Karena Itu Kalau Seumpama Terpaksa Ingin Mentalak Istrinya Itu Ditanya Dulu Istrinya Jadi Apakah Dalam Keadaan Ha'id Atau Dalam Badan Suci Termasuk Juga Misalnya Mentalak Istrinya Ketika Dalam Badan Suci Tapi Sudah Dijima Karena Disitu Dihawatirkan Ada Kandungan Karena Mentalak Istri Dalam Badan Ha'id Itu Akan Memperlama Iddah Istrinya Itu Akan Memperlama Iddah Dari Dari Istrinya Itu Termasuk Rahmat Dari Allah Rahmat Dalam Islam Karena Islam Itu adalah Agama Yang Penuh Kasih Saya Jadi Ajaran Islam Itu Mudah Tidak Sulit Walaupun Dalam Pelaksanaannya Tidak Boleh Seenaknya Kita Melaksanakan Ajaran Agama Meskipun Agama Itu Mudah Tapi Tidak Boleh Seenaknya Melaksanakan Ajaran Agama Walmururu Dan Lewat Film Masjidi Di Masjid Indika Khovat Takut Siapa Perempuan Yang Haid Talwitahu Mengotori Masjid Jadi Lewat Di Masjid Itu Sebenarnya Boleh Bagi Orang Haid Kecuali Bagi Perempuan Haid Yang Dihawatirkan Haid Itu Haid Itu Akan Mengotori Masjid Sebenarnya Bukan Hanya Perempuan Yang Haid Siapapun Misalnya Dalam Dirinya Ada Luka Atau Sanisil Baul Orang Yang Terus Menerus Terus Menerus Kencing Misalnya Itu Haram Lewat Di Masjid Apalagi Diam Di Masjid Kalau Khawatir Ada Dugaan Kuat Akan Mengotori Masjid Seperti Itu Wal Istim Ta'udan Bersenang Senang Bima Dengan Sesuatu Dengan Barang Benas Suroti Di antara Pusar Warubati Dan Lutut Oleh karena itu Ini yang Terakhir Yang diharamkan adalah Bersenang Senang Ini bersenang Senang Dengan Suami Istrinya Dengan Hal Hal Yang Berada Di antara Pusar Dan Lutut Jadi Bersenang Senangan Dengan Istrinya Dengan Sesuatu Yang berada Di antara Pusar Dan Lutut Istrinya Itu tidak Boleh Lebih Khususnya Jima Itu tidak Boleh Karena Menurut Imam Bozali Kalau Jima Dalam Keadaan Hay Itu Bisa Memariskan Penyakit Kusta Baros Penyakit Kusta Imam Bozali Ketika Ada Seseorang Berjima Dalam Keadaan Hay Itu Bisa Memariskan Kusta Bisa Ada yang Mantakan Keanaknya Bisa Juga Kepada Yang Melakukan Jima Dalam Keadaan Hay Itu Jadi Haram Walaupun Ada Ulama Yang Memperbolehkan Bersenang Senang Di antara Pusar Dan Lutut Selama Tidak Jima Tapi Ketika Bersenang Senang Di antara Pusar Dan Lutut Itu Dan Lutut Itu Bisa Apa Bisa Menyebabkan Kita Melakukan Jima Misalnya Lebih Baik Tidak Dilakukan Karena Ketika Sudah Bermain Di antara Pusar Dan Lutut Itu Seolah Kita Sedang Bermain Di Pinggir Jurang Jadi Sedang Bermain Di Pinggir Jurang Yang Tidak Mustahil Kemudian Kita Akan Terjatuh Pada Jurang Itu Bagaimana Bagi Laki-laki Yang Sahabatnya Memunca Misalnya Istrinya Kemudian Haid Ya Mungkin Dengan Cara-cara Yang Lain Dengan Cara-cara Yang Lain Mungkin Antum Ma'lamu Bi Umuri Tunyakum Itu Hal-hal Yang Diharamkan Bagi Perempuan Yang Haid Kemudian Juga Ada Pengecualian Bagi Seseorang Yang Menulis Azimat Azimat Itu Berupa Ayat-ayat Al-Quran Kemudian Di Ikatkan Tamimah Namanya Diikatkan Kemudian Dijadikan Kalung Biasanya Itu Tidak Apa-apa Karena Menulisnya Itu Bukan Tujuan Untuk Belajar Tapi Untuk Ditabaruk Itu Tidak Apa-apa Jadi Menulis Azimat Itu Tidak Apa-apa Karena Azimat Itu Sebenarnya Azimat Yang Azimat Sebenarnya Doa Berjalan Menulis Al-Quran Menulis Doa Dalam Kertas Kemudian Jika Azimat Doa Berjalan Meskipun Kita Tidur Azimat Tetap Berdoa Semuanya Allah Semuanya Allah Cuma Terkadang Allah Menciptakan Sebab-sebab Tertentuan Kemudian Paslun Asbah Butaya Mumi Adapun Sebab-sebab Tayang Mumi Sudah Membahas Membahas Tantai Mumi Jadi Tayang Mumi Itu Cara bersesuci Alternatif Dalam Keadaan Darurat Dalam Keadaan Darurat Jadi Tayang Mumi Itu Cara bersesuci Dengan Menggunakan Tempu Sebagai Pengganti Butuk Tidak 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 Bisa Melaksanakan Butuk Atau Tidak Bisa Melaksanakan Mandi Besar Atau Misalnya Ada Salah Satu Anggota Badan Kita Anggota Butuk Kita Yang Tidak Bisa Terkena Air Misalnya Untuk Melengkapi Itu Harus Tayang Mumi Asbab Tayang Mumi Ada pun Sebab Tayang Mumi Salah Tatun Ialah Tiga Jadi Ialah Tiga Fagdul Ma'i Ialah Yang Pertama Tidak Adanya Air Jadi Salah Satu Sebab Jadi Sebab Jadi Membah Tentang Sabab Dalam Usul Ya Membah Sebab Jadi Sebab Itu Dalam Hukum Makhniah Jadi Sebab Diperbolehkan Tayang Mumi Tuh Fagdul Ma'i Tidak Adanya Air Jadi Ketika Tidak Ada Air Ketika Tidak Ada Air Itu Boleh Kita Bertayang Mumi Dengan Beberapa Sarap Dengan Beberapa Sarap Ya Misalnya Kita Dalam Keadaan Musim Kemarau Misalnya Kita Di rumah Kita Dalam Musim Kemarau Atau Keringan Tidak Ada Air Sama Sekali Kalau Misalnya Kita Sudah Yakin Di Sekitar Kita Sudah Tidak Ada Air Langsung Tayamum Saja Kemudian Langsung Tayamum Langsung Tayamum Kemudian Sholat Misalnya Kemudian Baca Al-Quran Misalnya Kalau Sudah Yakin Di Sekeliling Kita Tidak Ada Kalau Kita Masih Ragu Bahwasannya Di Sekeliling Kita Itu Masih Ada Air Itu Kita Harus Mencari Dulu Jadi Tidak Serta-merta Kita Boleh Bertayam Um Ketika Tidak Ada Air Misalnya Karena Kalau Tidak Bisa Wudu Tidak Bisa Mandi Jadi Tidak Bisa Wudu Tidak Bisa Mandi Jadi Seperti Itu Tapi Tidak Langsung Serta Mata Tayam Kita Cari Air Dulu Kalau Sudah Yakin Di Sekeliling Kita Tidak Ada Maka Langsung Tayam Tapi Kalau Masih Tidak Yakin Itu Kita Harus Mencari Dulu Ke Semua Arah Mata Angin Ke Semua Arah Mata Angin Ke Depan Belakang Kanan Kiri Kalau Kita Ragu Kita Ragu Ada Air Ata Tidak Kita Mencari Jarak Airnya Itu Berapa Kalau Dalam Kitab Fikur Islam Itu 400 Hasta Atau Sekitar 184 8 Meter Jadi 184 8 Meter Ya 100 Meter Kalau Kita Apa Ragu Ada Atau Tidak Air Ada Ada Air Di Sekeliling Kita Misalnya Jadi Kita Itu Diharapkan Mencari Dulu Jadi Mencari Dulu Ke Arah Depan Samping Kanan Kanan Kiri Kanan Belakang Itu Sejauh 184 8 Meter Sekitar 185 Meter Kalau Ragu Kalau Yakin Masih Ada Air Yakin Ada Air Itu Kita Jarak Tempuhnya Itu Kalau Dalam Begut Islam Itu 6000 Hasta Sekitar 2 Kilo 2 Kilo 772 Meter Jadi 2,7 Jadi Hampir 3 Kilo Jadi Mencari Dulu Sejauh 3 Kilo Dari Rumah Kita Sejauh 3 Kilo Dari Rumah Kita Jadi Sekitar 3 Kilo Kalau Yakin Memang Di Sekitar Kita Masih Ada Air Itu Harus Berjalan Sebanyak Sekitar 2 772 Meter Ya Sekitar 2 Kilo 772 Jadi Itu Dalam Fikud Islam Karena Fikud Islam Kita Yang Gak Kontemporer Ya Gak Takaran Itu Bisa Ada Meternya Pake Bahasa Bahasa Yang Saat Ini Kekinian Pake Meter Dulu Pake Mil Dan Seterusnya Seperti Itu Wal Marodit Wal Marodudan Sakit Di Dalam Keadaan Sakit Itu Boleh Bertayam Meskipun Ada Air Meskipun Ada Air Itu Tetap Jadi Meskipun Ada Air Itu Tetap Kalau Dalam Keadaan Sakit Karena Sakit Itu Termasuk Mengurangi Kicap Kapan Mengurangi Ahli Yatul Ada Termasuk Awarid Al-Muqtas Sabah Sakit Ini Sehingga Seseorang Tidak Bisa Melaksanakan Tidak Bisa Melaksanakan Tidak Bisa Melaksanakan Dengan Dengan Bagaimana Mestinya Jadi Seperti Itu Wal Ihtiyaju Dan Membutuhkan Membutuhkan Ilahi Kepada Ilahi Kepada Air Ya Liat si Hayawanin Karena Hawisnya Hewan Muhtaromin Yang Dimuliakan Sebab Yang ketiga Sebab Diperbolehkan Nyata Yang Um Yaitu Ada Air Tapi Air itu Dibutuhkan Oleh Hewan-hewan Yang dimuliakan Oleh Syariat Kalau Goirul Muhtaromin Tidak Boleh Diberikan Kepada Situ Goirul Muhtaromi Adapun Hewan yang Tidak Dimuliakan Oleh Syariat Citatun Iyalan Tarik Sholati Yang pertama Orang yang Meninggalkan Sholat Wajan Ilmu Sonu Dan Seseorang Yang Berzina Muson Berzina Yang sudah Punya Yang sudah Nikah Sudah Pernah Nikah Wal Murtad Dan Orang Murtad Wal Kafirul Harbi Dan Orang Kafir Yang Memerangi Orang Kafir Yang Memerangi Umat Islam Orang Kafir Yang Memerangi Umat Islam Kafir Harbi Yang Memerangi Agama Islam Wal Kalbu Dan Anjing Al Akuru Yang Suka Menggigit Karena Membahayakan Tidak Dimuliakan Dalam Sari Woleh Hin Ziru Dan Bat Itu Sebab Sebab Tayammum Penjelasan Dari Masing Masing Ini Sangat Panjang Hingga Cukup Saya Baca Saja Kemudian Vaslun Adapun Ini Suatu Vaswal Surutut Tayammumi Adapun Syarat-syaratnya Tayammum Jadi Berkaitan Dengan Hukum Bat Ia Juga Sarat-syarat Tayammum Sarat-syarat Tayammum Asratun Ialah Sepuluh Jadi Syarat itu Harus Terpenuhi Semua Kalau Sebab Tidak Harus Dipenuhi Semua Ada Satu Sebab Langsung Ada Hukum Tidak Ada Sebab Ada Hukum Tapi Kalau Syarat Harus Dipenuhi Sarat itu Belum Tentu Ada Hukum Tapi Kalau Tidak Ada Sarat Sudah Pasti Tidak Hukum Surutut Tayammumi Adapun Syarat-syarat Tayammum Asratun Ialah Sepuluh Ayakuna Ialah Harus Ada Tayammum Bitu Robin Ialah Dengan Debu Debu Yang Gembur Yang Bisa Berterbangan Yang Halus Lembut Dengan Debu Wayakuna Dan Harus Ada Aturobu Apa Debu Tohiron Ialah Suci Jadi Debunya Itu Harus Suci Atau Debu Itu Misalnya Apa Misalnya Apa Misalnya Pasir Tapi Banyak Debunya Diatasnya Juga Apakah Debunya Yang Dipakai Debu Tapi Kalau Pasir Saja Itu Ada Yang Tidak Memperbolehkan Walayakuna Dan Harus Tidak Ada Apa Debu Mustakmalan Ialah Sudah Dipakai Untuk Menghilangkan Hadas Atau Najis Misalnya Debunya Sudah Digunakan Untuk Bertayamum Apakah Bertayamum Dengan Dari Hadas Kecil Atau Digunakan Untuk Menghilangkan Najis Mugala Tuhan Misalnya Tidak Boleh Dan Harus Tidak Mencampuri Kepada Debu Daki Kun Apa Tepung Ya Wanawu Dan Semua Main Tepung Artinya Debunya Itu Tidak Bercampur Dengan Benda Benda Yang Mirip Dengan Debu Sehingga Debu Itu Betul Betul Bercampur Seperti Apa Namanya Tepung Itu Kan Kalau Dicampur Dengan Debu Kan Tidak Kelihatan Jadi Walaupun Kelihatan Tapi Tepung Itu Kan Sama Sama Lembut Tidak Mencari Debu Debu Yang Tidak Bercampur Dengan Dengan Tepung Dan Semacamnya Wayaksida Dan Harus Menyengaja Menyengaja Siapa Mutayamim Huk Bara Debu Artinya Ketika Akan Menggunakan Debu Sebagai Alat Bertayamu Harus Menyengaja Seperti Jadi Harus Menyengaja Jadi Disengaja Seperti Disengaja Dada Sengaja Tangannya Taruh Di dalam Debu Di atas Debu Kemudian Ketika Akan Mengangkat Ini Niat Untuk Mengusap Wajah Misalnya Jadi Ada Sengaja Kita Menggunakan Debu Untuk Bertayamu Ada Kesengajaan Dalam Diri Kita Seperti Apa Yang Tidak Sengaja Misalnya Ketika Banyak Angin Angin Ada Angin Kencang Biasanya Debu Berterbangan Kemudian Kita Tayamu Gini Dengan Pakai Angin Misalnya Debu Yang Berterbangan Langsung Dengan Wajah Kita Misalnya Langsung Dikini Ke Debu Itu Gak Ada Kosturi Tidak Ada Kesengajaan Wajah Dan Harus Tidak Mengusap Wajah Dan Harus Mengusap Siapa Mutayamim Orang Yang Bertayamu Wajahu Kepada Wajahnya Wajah Dan Kedua Tangannya Bidwar Bata Ini Dengan Dua Kali Bukulan Artinya Dalam Proses Bertayamu Dalam Mengusap Wajah Dan Kedua Tangan Ini Tidak Boleh Hanya Dengan Satu Kali Tepukan Untuk Wajah Sekaligus Untuk Satunya Untuk Wajah Satunya Untuk Tangan Harus Dua Kali Tepukan Kedalam Ketanah Satu Untuk Wajah Misalnya Dua Untuk Tangan Jadi Harus Dua Kali Wai Zila Dan Harus Menghilangkan Siapa Mutayamim Anajasata Kepada Najis Awalan Sebelumnya Sebelumnya Atau Awalan Pertama Kali Jadi Sarat Selanjutnya Yaitu Mutayamim Itu harus Menghilangkan Najis Terlebih dahulu Jadi sebelum Melaksanakan Tayamum Harus Dilihat Di tubuh Ada Najis Atau Tidak Jadi Kalau Ada Najis Misalnya Ada Kotorannya Di Tangannya Atau Di Kakinya Ada Kotorannya Misalnya Itu Tidak Sesah Tayamum Jadi Harus Dihilangkan Dulu Najis Itu Dihilangkan Dulu Itu Kalau Tayamum Untuk Sholat Kecuali Kalau Tayamum Untuk Menyentuh Al-Quran Misalnya Itu Tidak Apa-apa Karena Memang Niat Tayamum Ada Tingkatannya Ada Yang Untuk Sholat Ada Untuk Untuk Sholat Sunat Untuk Menyentuh Al-Quran Dan Mungkin Dalam Pembahasan Kartu Balunya Bisa Di Perpanjang Jadi Harus Menghilangkan Lebih Dahulu Kalau Tayamum Untuk Menyentuh Al-Quran Tidak Tidak Apa-apa Wajtah Dan Harus Ber Ijtihat Bersungguh Sungguh Siapa Mutayamim Sil Qiblati Dalam Menentukan Arah Qiblat Jadi Sebelum Bertayamum Itu Harus Harus Bersungguh Sungguh Dulu Mengetahui Arah Qiblat Tidak Harus Tahu Dulu Arah Qiblat Misalnya Kita Di Hutan Misalnya Tidak Tahu Arah Qiblat Dimana Jadi Sebelum Tayamum Itu Nyari Dulu Arah Qiblat Itu Dimana Ya Bisa Bertanya Bisa Lihat Dari Matahari Dan Seterusnya Jadi Harus Menentukan Arah Qiblat Dulu Sebelumnya Kalau Kita Bertayamum Untuk Sholat Ketuali Kalau Bertayamum Untuk Membaca Al-Quran Tidak Apa-apa Wayakuna Dan Harus Ada Tayamum Apa Tayamum Ba'daduh Halil Wakti Setelah Masuknya Waktu Jadi Tayamum Itu Bersusisi Daruk Alternatif Russo Sehingga Tayamum Itu Harus Sudah Masuk Waktu Sholat Ketika Kita Tayamum Untuk Melaksanakan Sholat Fakti Misalnya Kalau Tayamum Untuk Sholat Duhur Ketika Sudah Masuk Waktu Duhur Matahari Tergelincir Baru Kita Boleh Tayamum Kalau Sebelum Matahari Tergelincir Kita Tayamum Untuk Sholat Duhur Itu Tidak Sah Kalau Mau Sholat Asar Sudah Tidak Boleh Tayamum Sebelum Masuk Asar Tapi Harus Masuk Waktu Sholat Duhur Baru Kemudian Tayamum Kemudian Kalau Mau Tahajud Setelah Tidur Misalnya Di malam Hari Setelah Tidur Kalau Masuk Waktu Duhur Kalau Mau Sholat Tahiyat Masjid Ya Ketika Akan Masuk Masjid Kemudian Dan Seterusnya Jadi Harus Masuk Waktu Dulu Kalau Mau Sholat Gerhana Ya Harus Gerhana Dulu Bulannya Atau Mataharinya Kalau Sebelum Gerhana Kita Tayamum Untuk Agar Bisa Sholat Sunnah Gerhana Itu Tidak Tidak Wai Yatayam Mama Dan Harus Bertayamum Siapa Mutayamim Likul Lifartin Bagi Tiap Sholat Fardu Bagi Tiap Sholat Fardu Jadi Bagi Tiap Sholat Fardu Jadi Apa Tayamum Ini Hanya Cukup Bagi Sholat Fardu Tayamum Bagi Satu Sholat Fardu Jadi Ketika Kita Bertayamum Sudah Masuk Waktu Duhur Misalnya Kita Mau Bertayamum Untuk Sholat Duhur Kemudian Belum Batal Tayamum Kita Kita Itikapi Masjid Kemudian Masuk Waktu Asar Kita Mau Sholat Asar Gak Boleh Jadi Ketika Sudah Masuk Waktu Asar Kita Tayamum Lagi Untuk Sholat Asar Jadi Tayamum Ini Hanya Khusus Untuk Satu Sholat Fardu Jadi Seperti Itu Meskipun Tidak Batal Itu Tidak Tidak Di Perkenalkan Sholat Fardu Cuman Satu Tayamum Ini Bisa Kalau Tayamum Niatnya Untuk Sholat Fardu Maka Satu Tayamum Itu Bisa Digunakan Satu Sholat Fardu Dan Beribu Sholat Sunnah Sekaligus Menyentuh Al-Quran Sina Wajid Tayamuma Listibah Sholat Fardih Ketika Tayamum Fardu Niatnya Untuk Sholat Fardu Maka Kekebalan Tayamum Kita Itu Bisa Untuk Apa Untuk Sholat Satu Sholat Fardu Dan Beribu Sholat Sunnah Selama Masih Belum Batal Kalau Sholat Ribuan Plus Menyentuh Al-Quran Misalnya Tapi Kalau Niatnya Nawa Tayamum Di Sholat Duh Misalnya Niat Tayamum Hanya Untuk Sholat Duh Kalau Niat Tayamum Hanya Untuk Sholat Sunnah Duh Maka Hanya Satu Tayamum Hanya Boleh Untuk Sholat Duh Sholat Sunnah Duh Dan Sholat Sunnah Sunnah Yang Lain Plus Menyentuh Al-Quran Dan Semacamnya Tidak Boleh Untuk Sholat Fardu Tapi Kalau Kita Niatnya Untuk Apa Nah Itu Tayamum Misalnya Di Mas Hil Quran Dan Niat Tayamum Untuk Menyentuh Al-Quran Misalnya Maka Ketika Niatnya Seperti Itu Tayamum Maka Hanya Untuk Menyentuh Al-Quran Dan Membaca Al-Quran Menyentuh Al-Quran Ya Membaca Al-Quran Tidak Boleh Untuk Sholat Sunnah Sekaligus Tidak Boleh Untuk Sholat Fardu Seperti Itu Hingga Tayamum Itu Hanya Boleh Digunakan Untuk Satu Sholat Fakti Mudah Mudah Mudahan Bermanfaat Dan Barakah Dan Kita Bisa Mengamalkan Dan Mudah Mudahan Diberi Keberkahan Oleh Allah Subhanallah Dan Keselamatan Bagi dunia Maupun Diah Amin 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 Tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh